Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Komisaris utama PT Delta Jakarta yakni Bapak Sarman Simanjorang telah resmi mengundurkan diri setelah 3 tahun 4 bulan menjabat PT Delta Jakarta merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Jakarta Beliau mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta TBK atau DLTA karena mendapat tugas baru sebagai komisaris PT Pertamina Geothermal Energi Salah satu anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi lalu diolah menjadi energi listrik Seharusnya masa jabatan Bapak Sarman sebagai komisaris utama Delta Jakarta berlaku pada tahun 2020 sampai 2023 mendatang Sesuai aturan di Pemprov DKI Jakarta bahwa komisaris BUMD tidak boleh merangkap komisaris di BUMN sehingga saya harus rela melepaskan posisi di PT Delta Jakarta TBK ujar Pak Sarman Simanjorang dalam keterangannya Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta mengatakan perjalanan karirnya sebagai komisaris utama PT Delta saat ditunjuk Gubernur Bapak Anies Baswedan April 2018 lalu Bapak Sarman ditunjuk sebagai komisaris utama dan memiliki masa bakti hingga 2023 Saat beliau memimpin Dewan Komisaris PT Delta Jakarta mampu menyetorkan dividen di tahun 2019 kekas daerah sebanyak 100,48 miliar rupiah dengan laba bersih 317 miliar rupiah Di tengah gelombang pandemik saat ini Bapak Sarman juga menyebut PT Delta Jakarta masih bisa tumbuh positif dengan keuntungan 123,5 miliar rupiah dan DKI Jakarta mendapat dividen 52,5 miliar rupiah PT Delta Jakarta mampu menyetorkan dividen sebesar itu kekas Pemprov DKI Jakarta Hal ini membuktikan bahwa perusahaan ini sangat sehat dan memiliki prospek yang sangat bagus ke depan kata Pak Sarman Bapak Sarman Simanjorang akan digantikan oleh Bapak Roy Pakpahan yang sebelumnya menjabat sebagai anggota komisaris dan mendapatkan penugasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta sebagai komisaris utama Sebagai informasi komposisi pemegang saham PT Delta Jakarta terbesar adalah San Miguel dengan saham 58,33% sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebanyak 26,25% dan sisanya publik sebesar 15,42% Kita ucapkan selamat bertugas untuk Bapak Sarman Simanjorang Semoga sukses dan sehat selalu